Intro Beredar sebuah video dengan narasi cara mengatasi tabung gas yang bocor dengan merendamnya ke dalam air. Dalam video, tampak asap dan gelebung udara keluar dari tabung gas. Penyebar video mengklaim seluruh gas mampu keluar dengan direndam air dan mencenggah terjadinya ledakan. Namun setelah dicek kebenaran mengenai informasi tersebut, video dan narasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Faktanya, perilaku merendam tabung gas yang bocor ke dalam air adalah salah. Meredam tabung gas dalam air apalagi pada area tertutup seperti kamar mandi akan membuat gas terjebak dan tidak dapat keluar. Sehingga penumpukannya dapat mengakibatkan ledakan yang lebih dahsyat. Pada tahun 2018, Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jaktim, Gatot Sulaiman menjelaskan, penanganan paling sederhana jika menemukan tabung gas bocor ialah dengan menaruhnya di tempat terbuka. Dengan begitu, gas yang keluar dari tabung akan bercampur dengan udara sekitarnya. Adapun ledakan gas akibat merendamnya di air pernah terjadi di Kabupaten Cirembon. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa ledakan terjadi di Kabupaten Cirembon pada Oktober 2022 lalu. Peristiwa ini menyebabkan 16-20 warga mengalami luka bakar. Jadi, informasi mengenai cara mengatasi kebocoran tabung gas dengan merendamnya di air adalah tidak benar atau hoax? Terima kasih. Terima kasih.